Berdasarkan data global terbaru tentang pertanian organik di seluruh dunia dari Research Institute of Organic Agriculture, FIBL, dan IFOAM, Organics International di BIOFACH, di Nuremberg, Jerman. Secara global, terdapat lebih dari 71,5 juta hektare lahan pertanian organik. Setengah dari lahan tersebut ada di Australia dengan luas 35,7 juta hektare. 15,6 juta hektare lahan organik berada di Eropa, dan 8 juta hektare berada di Amerika Latin. Pada tahun 2018, 2,8 juta produsen organik dilaporkan. Pasar pertanian organik juga terus mengalami pertumbuhan, di mana tahun 2018 adalah tahun di mana rekor luar biasa pertumbuhan pertanian organik global. Berikut urutan negara dengan pertanian organik paling banyak berdasarkan luas lahannya pada tahun 2020. 1. Australia Australia menduduki posisi pertama dengan luas lahan sebesar 35,7 juta hektare. 2. Argentina Posisi kedua disusul dengan Argentina dengan angka yang terpaut cukup jauh, yaitu 4,45 juta hektare. 3. Uruguay Ketiga terdapat Uruguay dengan luas lahan 2,74 juta hektare. 4. India Seperti yang telah disebutkan di atas, India menjadi negara dengan peningkatan tertinggi. Luas lahan pertanian organik India 2,66 juta hektare. 5. Perancis Perancis berada di urutan kelima sebagai negara dengan luas pertanian organik sebesar 2,55 juta hektare. Jika dirinci lagi, negara dengan lahan pertanian organik terbanyak adalah Australia 35,7 juta hektare, Argentina 3,7 juta hektare, dan Spanyol 2,4 juta hektare. Meski begitu, secara global luasan pertanian organik masih sangat kecil dibanding pertanian konvensional. Saat ini proporsi lahan organik hanya sekitar 1,5 persen dari total lahan pertanian dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.